Timnas Indonesia panggil 26 pemain untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Jordi Ahmad berpeluang comeback, sedangkan Elkan Bagot belum ada kepastian. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memotorkan jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Sintahyong, untuk dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City, Cedda, untuk melawan Arab Saudi pada 5 September tahun 2024. Lima hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Glorabon Karmal SOJBK, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, ujar Sumarji saat dikonfirmasi bola, net. Namun, nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja, Gustin Komner akan absen saat berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Jordi Ahmad bisa kembali. Hihihi syukurlah. Sumarji juga memberikan pencerahan terkait status Jordi Ahmad. Bek berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni tahun 2024. Jordi Ahmad telah absen saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni tahun 2024. Hal hasil, pemain Johor Darul Tazim JDV itu berteluan kambat ke skuad Garuda. Jordi Ahmad sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justru Justin Komner yang dapat akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji. Dan bagaimana nasib tentang Aten Bagot? Selain itu, Sumarji juga mengindikasikan kalau Ilkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Pemain Blackpool itu telah absen dalam dua partai terakhir skuad Garuda. Ilkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia, Ingu Sumarji. Adapun Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus tahun 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Skuad Garuda diperkirakan bakal bertolak ke Arab Saudi pada 1 September tahun 2024. Dilansir dari Bola.net Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh penonton yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan acara ini. Kehadiran dan antusiasi Anda semua memberikan semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan yang terbaik. Kami sangat menghargai dukungan dan apresiasi Anda. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi, hiburan, serta manfaat yang berharga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari acara ini.